Saudara menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, sudah menyatakan dukungannya untuk Prabowo Gibran. Apakah artinya Jokowi berpisah dengan PDIP? Lalu apa dampaknya di pemilu mendatang? Kita akan bahas bersama dengan Masinton Pasaribu, politisi PDIP. Bang Masinton, selamat petang. Ya, selamat petang, Mbak Lipi. Kita juga akan sapa, pengamat politik Ujang Komarudin. Mas Ujang, selamat petang. Selamat petang, Mbak Lipi, Bang Masinton. Ya, Pak Ujang. Oke, saya ke Bang Masinton dulu. Jadi, meskipun mendukung IPAR-nya Gibran di Pilpres mendatang, tapi nampaknya Bobi masih ingin bersama PDIP itu salah satu komentarnya. Gimana tuh? Tentu ya, sesama PDI Perjuangan, yang pernah sama PDI Perjuangan, kita menyayangkan. Kedua, kita juga harus menghormati pilihan. Dan yang ketiga adalah, perlu pemimpin itu satunya kata dan perbuatan. Kenapa saya katakan, ya, pemimpin itu dia adalah harus bisa katanya, sikapnya, tindakannya, dia harus menjadi sebuah keteladanan. Maka perlunya satunya kata dan tindakan, kalau punya karakteristik kepemimpinan. Pemimpin itu begitu, itu yang disampaikan oleh Bung Karno. Nah, maka tentu bagi PDI Perjuangan, bagi kami, semua tegak lurus dengan keputusan partai yang sudah disampaikan oleh Bu Megawati, calon presiden dan calon wakil presiden yang kami usung dan harus kami dukung dan menangkan adalah Pak Ganjar Pranowo bersama Prop Mahput MD. Di luar itu, ya, tentu bukan lagi sebagai kader PDI Perjuangan. Nah, itu loh. Bang Masinton, oke, maaf saya potong. Kan kalau kita lihat dari pertama kali kan ketika Gibran kemudian dicalonkan dan resmi kemudian berpasangan dengan Pak Prabowo, mulai dari isu mengembalikan KTA yang Mbak Puan katakan, Gibran sudah pamitan, tapi kita belum bicara soal pengembalian KTA. Yang sampai sekarang KTA-nya pun belum balik kalau menurut Pak Fx Hadirudiatmo ya. Yang kemudian Pak Fx Hadirudiatmo bahkan menyatakan, kita udah tutup buku lah soal KTA itu. Artinya move on aja ke depan, ngeliat aja ke depan. Jadi artinya sebetulnya mau dibalikin, mau nggak dibalikin, Gibran tuh udah bukan bagian dari PDIP. Ya terserah dia, mau kembalikin oke, nggak ngembalikin juga oke. Tapi kan yang jelas, sikap PDI Perjuangan mendukung Pak Ganjar. Kalau mendukung yang lain, ya berarti bukan lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Nah, tentu ya, ini kan kalau kita lihat, semua jawabannya kan sama aja nih. Iya kan, template-nya sama tuh, kayak ada kalau ditanya nanti masih pengen. Tanya yang A masih pengen, tanya yang B masih pengen, kan gitu. Tapi, sudah berada di calon yang lain, kan gitu ya. Nah, itu kan tidak ada satunya kata dan perbuatan, kayak gitu loh. Sebenarnya gini kan yang bikin orang bertanya-tanya, loh, uang udah jelas jadi baca wapresnya pasangan lain. Meskipun KTA-nya nggak dibalikin, kenapa sih PDIP nggak bilang aja, Gibran, kamu saya pecat dari PDIP. Kenapa nggak gitu aja sih, PDIP? Ini kan persoalan cara saja, ya. Kami juga harus menghitung, Mbak. Substansi dalam AD-IRT kami, ya. Kalau dia tidak menjalankan garis kebijakan politik partai, yang sudah resmi diputuskan, maka dia sudah otomatis. Oke. Nah, kenapa banyak media nanya-nanya kami, dan kami tidak mau reaktif, tidak mau reaksioner menyikapinya. Karena apa? Kami tahu, ini berada dalam seperti tikungan, tikungan ini nih. Ini goreng-gorengannya akan menjadi tinggi. Bisa dibolak-balik, jadi gorengan, ya. Akan jadi siapa yang berbuat, dan kemudian dia jadi pelengpik tim. Ya, sama aja tuh. Sama kayak Hakim MK gitu loh. Ketua MK kan. Templatenya kan sepertinya sama nih. Jadi, kami tahu persis, ya. Bagaimana kami harus bersikap. Oke. Tapi kami sejatinya punya sikap dalam menegakkan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai kami. Saya, Kak Ngujang. Kak Ngujang, ini Bang Mas Intan sabar beneran apa disabar-sabarin sih sebenarnya? Ya, tentu beliau orang bijak, ya. Dan PDIP, partai yang berpengalaman, tentu langkahnya akan terukur. Ya, kalau kita bicara di-ADIP partai, Bang Mas Intan yang tahu persis dan paham betul terkait dengan persoalan Gibran, yang sebelumnya juga ada persoalan terkait dengan misalkan Pak Budiman Sidatmiko. Tetapi memang ada perbedaan tadi, ya. Situasi dan kondisi terkait dengan persoalan beriman dengan Gibran. Kalau tadi yang dikatakan Bang Mas Intan, bahwa sejatinya, ya kalau misalkan dipecat, tahu-tahu elektabilitas Gibran naik. Dari korban, gitu. Flying to team. Ini kan menjadi persoalan. Jadi, sudah dalam konteks tertentu PDIP sudah rugi, gitu ya. Karena ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Lalu, di saat yang sama, rugi dua kali. Dan tidak mau, PDIP kan rugi berkali-kali. Karena kita tahu juga bahwa PDIP menjadi partai pemenang dua kali berturut-turut, ketiga kalinya ingin menang. Nah, dalam konteks ini, inilah ujian terberat bagi PDIP saat ini, ya. Di pemilu 2024. Yang dimana, katakanlah, ya Pak Jokowi dan keluarganya sudah tidak bersama-sama lagi dengan PDIP. Ini tantangan berat yang harus dihadapi. Ini saya mau tanyakan ke Pak Mas Intan. PDIP itu lambangnya banteng. Merah. Merah berani. Banteng itu tegas lah. Kenapa nggak begitu sama keluarga Pak Jokowi sih? Keberanian dan sikap tegas kami tidak bergeser satu senti pun. Oke. Tapi kami juga harus berstrategi. Itu. Oke. Prinsip kami tidak ada yang berubah. Ini persoalan cara. Kami nggak mau dong. Tiba-tiba nanti malah tuduhannya berbalik ke kami. Digoreng-goreng-goreng tadi. Ya, siapa berbuat apa yang dituduh. Waduh, PDIP perjuangan, arogan, apa segala macam. Gitu lah. Udah lah, kita udah bisa baca itu. Oke. Maka, ya, yang kami, ya, dengan sikap tegas kami, kami juga dilatih untuk sabar. Harus kader itu memiliki kesabaran revolusioner. Baik. Itu yang kemudian ditanyakan. Maka kami harus bijak menyikapinya. Kami tidak mau reaktif, tidak mau masuk dalam langgam pancingan-pancingan yang itu akan menggoreng-goreng. Yes, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Karena ada beberapa kali ketika misalnya ada satu keluarga yang kadernya kemudian bergabung dengan partai lain. Ada yang kemudian kadernya bahkan maju di satu kontestasi politik, begitu. Kemudian si kader PDIP tersebut kan bahkan dengan tegas sama PDIP dipecat, begitu ya. Iya. Tapi ini tidak terjadi di keluarga Pak Jokowi. Itu yang kemudian tadi. Sikap kami tegas, ya, sikap itu ada yang dipublish, ada yang tidak. Oke. Saya juga beberapa kali memperoleh peringatan dari partai, ada yang dipublish, ada yang tidak. Jadi gimana, apa yang tidak dipublish? Ini benar-benar perang dingin ya PDIP sama Pak Jokowi? Gak ada perang-perangan lah. Iya kan, gak ada perang-perangan. Jadi di depannya senyum, senyum, padahal enggak gitu. Ya kalau orang tidak lagi bersama kita, kan kita juga harus hormat. Yes. Tapi kan hubungan digantung itu gak enak, Bang Mas Inton. Kan gak elok tak menghakimi pilihan orang. Gitu loh. Sikap orang. Silahkan. Gitu loh. Jadi gini, kalau kita lihat kan romantisme Bu Mega, Pak Jokowi, di dalam beberapa kesempatan bahkan Bu Mega dengan lantang menyebut, Jokowi itu diibaratkan, koreksi saya kalau salah ya, seperti anak kesayangan begitu, oleh Bu Mega. Bahkan Mbak Puan juga mengatakan itu. Pak Jokowi itu adalah anak kesayangan Bu Mega. Keluarganya Pak Jokowi juga dapat perlakuan spesial oleh Bu Mega. Gimana menghadapi ini semua? Apa yang disampaikan Bu Mega ke kader-kader? Ya Bu Mega dan Mbak Puan menyampaikan itu tentu bukan basa-basi. Bukan untuk enak didengar atau enak terucap. Itu adalah buah ketulusan. Nah kalau kemudian sesuatu yang tulus itu direspon lain, ya kita terima saja itu. Tapi yang namanya ketulusan itu, dia sejati Pak. Dia tidak berpura-pura kan itu. Pak Kang Ujang, ini kalau melihat antara, saya bilangnya kan perang dingin ya. Mungkin Kang Ujang punya diksi lain. Gimana teman baca? M.U sama Siti dong. Gimana membaca peta politik antara PDIP dan Pak Jokowi kondisinya sekarang? Saya kan sudah jelaskan dua tahun yang lalu saya menganalisa. Yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Dan itu menjadi sebuah kenyataan saat ini. Dan kondisi ke depan saya melihatnya bukan perang dingin, ya saya panas adem ya. Naik turun hubungannya itu. Jadi saya sudah katakan berkali-kali, bahkan saya meruntut ya ketika misalkan Pak Jokowi jadi pertama habis resapl, habis apa lah perhentikan kabinet lalu PDIP tidak sepakat mengkritik Pak Jokowi lalu ada apa namanya resapl kabinet dan PDIP mendapatkan jatah tambahan menteri ketika itu. Lalu COVID, saya masih ingat Bang Masinton kelas tuh mengkritisi kebijakan Pak Luhut tentang COVID, mengkritisi kebijakan Pak Jokowi. Itu lalu juga terkait dengan penolakan misalkan Jokowi tiga periode, lalu penolakan juga terkait kedatangan tim ISRU 20 sehingga Indonesia batal jadi tuan-tuan. Banyak, lalu juga PDIP menolak batas minimum. Banyak itu kejadian-kejadian yang kita bisa membuktikan bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP memang tidak baik-baik saja sejak lama. Kang Ujang, ini kan kita agak bertanya-tanya karena seorang Jokowi Dodo itu kan orang yang kita kenal dari wali kota Solo, dibesarkan PDIP, dibawa ke Jakarta, sampai kemudian jadi presiden dua periode juga bersama dengan PDIP. Oke, kemudian sekarang punya pandangan, kita bisa katakan punya pandangan berbeda ya, karena anaknya jadi baca wapres yang tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Apa yang membuat Pak Jokowi kemudian berpikir atau memilih untuk meninggalkan partai yang membesarkannya? Kalau menurut analisa Anda, Pak Kang Ujang? Ya, saya melihat dan menilai, mendalami, bahwa Pak Jokowi kan ingin amalan secara politik, hukum, dan ekonomi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka harus ada backup politik, baik beliau sebagai ketua partai ataupun backup politik dari pihak lain. Nah, PDIP ini dianggap tidak bisa memback up politik, karena hubungannya tidak bagus, tidak baik lagi, walaupun Pak Jokowi sebagai anak emas Ibu Mega. Tapi, tidak ada garansi ketika misalkan Pak Jokowi sudah selesai, jadi presiden aman, maka ya Pak Jokowi punya skema sendiri, punya skema sendiri. Yang tadi, ya punya kendali sendiri, ingin jadi kingmaker, sehingga katakanlah ya ke depan Pak Jokowi bisa aman dalam konteks politik, hukum, dan ekonomi atau bisnis. Jadi, itu naruhi seorang manusia, seorang presiden ketika misalkan akan, apa namanya, landing. Seperti Pak SBA, misalkan dulu selesai jadi presiden, kan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, ingin punya backup politik yang kuat. Nah, ketika misalkan Pak Jokowi itu tidak punya backup politik, maka ya dalam konteks tertentu pasti akan dikerjai oleh pihak politik. Itu yang jadi pertanyaan saya untuk Bang Masinton, benar nggak backup politik landasan untuk Pak Jokowi landing pas Caja Adi Presiden itu nggak disiapkan PDIP? Dan nggak cukup aman? Jadi, tentu ya, ya kalau persoalan pilihan, kalau tadi masalah backup-up segala macam, kita nggak tahu. Tapi, kami, PDI Perjuangan ini, tentu ada terhadap kader, ya. Ya selalu bersama-sama, nggak ada yang kita ini nggak pernah merasa meninggalkan kader atau apa ya. Kalau tadi persoalan backup politik atau apa sepanjang itu, berlangsung menjalankan dalam aspek ideologi dalam program-program perjuangan kepartaian dan tidak menyalahi hukum, ya kita pasti jaga dong kader kita. Oke. Nah, gitu loh. Nah, kan itu ya. Nah, backup, saya nggak tahu backup dalam bentuk apa itu ya. Nah, kalau backup secara politik, pastilah kita backup. Selama ini, PDI Perjuangan total mem-backup seluruh kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya itu, oleh Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian itu dianggap masih kurang, ya walah-walah. Oke. Nah, kalau Pak Jokowi terakhir sempat menyinggung soal drama Korea, itu kira-kira buat siapa? Buat PDIP nggak? Nggak ya? Drama Korea itu mungkin yang di MK kali ya. Kalau PDIP, kami ini sudah terbiasa berjuang, tidak berjuang melu-melu. Sendiri atau bersama-sama kami tetap berjuang untuk demokrasi dan kerakyatannya itu. Jadi, bagi kami karakter perjuangan, PDI Perjuangan itu bukan karakter melu. Oke, sebelum diteruskan saya mau dengarkan dulu pernyataan dari Pak Jokowi soal drama Korea itu seperti apa sih ini dia? Terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak dracornya. Terlalu banyak senitronnya. Senitron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga... Pertarungan, ide, gagasan, bukan perasaan tuh Bang Masinton. Gimana Bang Masinton menanggap itu? Nah iya, kita nggak pernah bertarung dalam wilayah perasaan. Karena pertarungan politik itu adalah pertarungan rasionalitas. Ide, gagasan gitu loh. Kalau itu kita nggak perlu diulang-ulang itu. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, publik hari ini, ya dibuka aja percakapan di sosmed, harus dilihat dengan makna yang terbalik. Kata publik begitu. Gitu loh. Jadi, kalau dibilang drakor ya sumber drakor ya di mana gitu. Baik, Bang Masinton gini, ini kan dari awal kita berbincang, ini kan meskipun tidak tersurat dengan jelas, tapi tersirat ada nuansa kekecewaan dari PDIP terhadap Pak Jokowi. Dan jadi pertanyaan saya sekarang gini, Pak Jokowi masih bersama PDIP nggak sih sekarang? Kecewa nggak? Kecewa nggak? Menyayangkan ya? Iya. Iya dong? Gitu loh, menyayangkan aja kira-kira aja. Kalau kecewa, apa kecewa bisa menyelesaikan soal? Tidak. Apakah dengan kecewa kami bisa memenangkan kontestasi Pilpres dan pemilu legislatif ini? Kan nggak. Itu bukan jawaban. Tapi Pak Jokowi masih di PDIP nggak? Tanya beliau. Tapi, tanya beliau. Bagi kami, kekecewaan itu bukan jawaban. Maka kami dikader dan dilatih bukan untuk kecewa, kami dilatih untuk berjuang, berjuang, berjuang. Oke, saya ke Kang Ujang terakhir. Apa untung rugi Pak Jokowi masih bersama PDIP atau nggak? Ya, tentu ini kerugian besar bagi PDIP. Misalkan PDIP ingin menang di Jawa Tengah sebagai basis mata. Ketika Dagi berang juga kan rugi. Pasti akan, katakanlah beberapa bagian akan diambil. Dan itu sebuah kenyataan. Dan PDIP bagaimana itu membutuhkan Pak Jokowi sebagai presiden. Itu yang sayangkan oleh PDIP. Ya, sejak lama bersama-sama di ujung berpisah. Nah, itu kerugian besar kalau menurut saya. Tapi tadi ya, harus kuat ya PDIP dalam konteks daya tahan politik. Dan PDIP sudah teruji. Tapi, apakah ujian 2024 ini membuat PDIP lebih besar atau seperti apa? Kita lihat saja di yang menikahnya ke depan. Kita lihat nanti. Oke, karena politik itu cair ya. Kita nggak bisa menebak apa yang terjadi besok, minggu depan, bulan depan. Kita nggak ada yang tahu. Terima kasih Kang Ujang. Terima kasih juga Bang Mas Hintan sudah bergabung di Sampai Indonesia Malam. Usai judah saudara, bagaimana mengembalikan marwah MK pasca kontroversi Anwar Usman. Kita bahas usai jedah. Rekan saya Audrey Chandra, kembali untuk Anda.